Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Restore dari file image yang sudah kita buat backupnya di video sebelumnya dan Gimana caranya lanjut aja Pertama kita masuk ke bootable flashdisk Untuk yang belum tau bootable flashdisknya pembuatannya gimana Nanti nonton aja video di sebelah sini Langsung kita pilih bootable flashdisk Disini bootable flashdisk saya menggunakan nama Kingston Data Travel Untuk tampilan ini sendiri Itu setiap komputer berbeda-beda ya Jadi nanti silahkan browsing Untuk komputer agan atau laptop agan menggunakan tombol fungsi F berapa Kalau saya disini F7 untuk EGS Untuk laptop atau mungkin agan kebingungan Silahkan tulis aja di kolom komentar caranya masuknya gimana Oke langsung kita masuk ke bootable flashdisknya Kita enter Oke disini saya sudah masuk ke bootable flashdisk Untuk agan-agan yang menggunakan Windows 7 Di file image nya silahkan pilih mini Windows Tapi kalau agan-agan yang menggunakan Windows 10 Atau Windows 8 ke atas Silahkan pilih mini Windows 10 23 bit Atau Windows 10 62 bit Silahkan disesuaikan dengan Komputer agan masing-masing Oke karena saya disini menggunakan Windows 7 Sebelumnya saya pilih mini Windows Oke disini kita sudah masuk ke mini Windows Dan kenapa kita lakukan restore ke harddisk kita Misalnya harddisk kita kena virus Seperti itu Terus kita ganti harddisk juga Karena harddisk kita mati Terus bermacam-macam Apa sih manfaatnya untuk restore Kita ulang lagi ya Manfaatnya restore ini sendiri Kita gak perlu lagi menginstall aplikasi Bermacam-macam aplikasi yang Sebelumnya sudah kita install Dan kita juga menghemat untuk aktifasi Untuk SN aplikasi Ori lainnya Seperti SN nya Windows sendiri SN nya program-program lain Dan disini karena video saya Kebanyakan mengulas masalah e-post Ya terutama untuk menghemat SN nya e-post itu sendiri Karena SN nya lumayan mahal Kalau beli terus gitu loh Oke langsung aja Kita pilih disini Tampilannya seperti ini Meskipun nanti Agannya sendiri itu menggunakan Windows 10 Mini Windows 10 Atau Mini XP Itu sama tampilannya Seperti ini juga Jadi gak usah bingung Langsung aja kita klik Backup and restore Kita pilih Norton Ghost Norton Ghost Lalu kita Oke udah muncul Dan kita Disini ada pilihan Oke Lalu kita pilih local disk Kita pilih Partisi Bentar-bentar Oke Cek image file Kita cek dulu file nya Bermasalah atau tidak Untuk file image nya sendiri Karena saya menyimpannya itu berada di Draft NTFS ini New volume Misalnya agen Misalnya agen menggunakan flash disk Untuk media penyimpanannya Silahkan ditancap dulu Sebelum Masuk ke Norton Ghost Oke Kita disini kita pilih Backupin Ini nama file backup Anshayan Untuk agen sendiri Sesuaikan sendiri Untuk file backup nya Kita cek Yes Apakah file backup ini Bermasalah atau tidak Bermasalah atau tidak Bermasalah atau tidak Bermasalah atau tidak Bermasalah Basis Sim Berper Sama Sama Terima kasih. 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 Windows itu saya beri nama labelnya data dan Windows sendiri biasanya disini kosong si namanya cuma unkenowen gitu. Jadi langsung aja kita pilih disini win 7 lalu kita klik ok dan kita yes. disini kembali disini kembali. Disini kembali spek komputer menentukan kecepatan proses restore. Jadi akan harus cukup bersabar ya. Kita harus melakukan install ulang. Kita harus melakukan install ulang. Kita harus melakukan install ulang Windows program lain-lain dan harus bawa juga ke tukang service jadi lebih cepat lah prosesnya misalnya kita gak ada backup komputer lain. Terima kasih. 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 Apakah dia mau masuk atau enggak Kalau enggak saya harus install lagi Enggak kok pasti berhasil Oke disini kita sudah masuk Dan sudah berhasil Ini Semadasnya deteksi lagi Oke yang penting kita cek Untuk aktifasinya Apa dia minta aktifasi lagi Atau enggak Untuk windowsnya sendiri Dia masih join Jadi enggak perlu aktifasi lagi Dan untuk e-postnya sendiri Untuk program toko nya Kita Oke untuk enggak perlu aktifasi lagi Jadi kesimpulannya Meskipun kita ganti hard disk Enggak apa-apa Asalkan motherboard processor Motherboard processor Itu enggak ganti Jadi Aktifasinya tetap Tersimpan dan kita enggak perlu Aktifasi lagi Proses ini Kita menghemat waktu Untuk instalasi Semua programnya Dan kita Hemat uang untuk beli Lisensi Programnya sendiri Oke mungkin Seperti itu dulu Bila ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Bila sudah pertanyaan Silahkan Klik tombol subscribe Dan klik tanda loncengnya Biar nanti Kalau saya jawab Atau saya bikin videonya Agar enggak ketinggalan Dan Kalau suka video ini Silahkan like Enggak suka dislike aja Mungkin seperti itu dulu See you next time